Memalsukan tanda tangan Presiden Komisaris Tubagus Group untuk membeli 10 unit dam truk operasional proyek di Lampung, Direktur PT Tubagus Jaya Maritim atau TJM, Tajudin Lus dan Nurholik dilaporkan ke polisi. Diketahui, PT TJM merupakan unit kerja dari Tubagus Group yang melayani jasa bongkar muat barang dari truk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Beginilah persidangan kasus menduplikasikan tanda tangan Presiden Komisaris Tubagus Group, Muhammad Fowadi, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pelaporan bermula saat Presiden Komisaris Tubagus Group mencurgai adanya pembelian 10 unit dam truk untuk operasional proyek di Lampung senilai puluhan miliar rupiah secara kredit yang diajukan salah satu leasing tanpa diketahui Komisaris. Kuasa hukum pelapor Luminikus Darus menjelaskan terkuatnya pemalsuan tanda tangan setelah salah satu leasing di Jakarta meminta data kelengkapan untuk pengajuan kredit 10 unit dam truk. Merasa tidak mengajukan untuk membeli, Presiden Komisaris lalu menanyakan kepada Direktur Utama TMJ Tajudin Lus dan Nurholik. Tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, lalu surat pengajuan kredit yang sudah ditanda tangan di Presiden Komisaris diuji laboratorium oleh pihak kepolisian dan benar saja tanda tangan tersebut palsu. Kebetulan Pak Fowadi juga adalah salah satu komisaris di PT Kesara. PT Kesara Pak Fowadi itu juga tanda tangan Dewan Komisaris di PT Kesara itu ada empat orang ya. Pak Fowadi, Ibu Emai, Ibu Dewi, dan Pak Ira, itu empat-empatnya tanda tangan juga itu patut diduga itu dipalsukan. Tangan Dewan Komisaris itu. Apa kesepakatan dari Dewan Komisaris dari PT Kesara itu? Kesepakatan tadi itu bahwa 10 unit ini dibuka atas nama PT Kesara itu. Invoice, invoice itu maksudnya tagihan setiap bulannya, karena itu yang bayar itu itu PT Kesara. Dan itu tidak diketahui oleh Komisaris. Itu sintetnya. Dewan Komisaris tidak pernah mengetahui, menyetujui pengambilan 10 unit ini. Ada pun tanda tangan Dewan Komisaris tempat orang ini di PT Kesara juga, itu patut diduga dipalsukan. Apa buktinya? Ya kita uji. Kita uji di lab krim dari Mobus Polri itu. Tanda tangan Kofuadi baik sebagai Komisaris di PT DJM, maupun dia Komisaris dan Dewan Komisaris di PT Kesara itu non-identi. Non-identi itu tidak sesuai dengan tanda tangan pembandingnya. Ya kalau memang dirugikan, saya dirugikan waktu. Karena saya batalkan ada rapat asosiasi APBMI di kantor, di DPP, saya batalkan. Karena saya mau ada sidang. Ya tanya-tanya tidak jadi di Bunda ya. Ya kecewa ada. Cuman karena memang ini warga negara yang baik, yang warga negara yang baik, yang tak hukum, ya sudahlah. Kalau pengadilan bilang seperti itu, ya sudah. Itu sudah, tidak apa-apa. Cuman saya tidak paham, saya seorang awam seorang hukum. Kok kita sudah datang kok bisa batal gitu. Sedangkan yang batalkan ya pengadilan karena hakimnya tidak datang gitu. Ya musimnya kan kalau memang dari awal tidak bisa datang, dari pagi lah di batalinya sehingga kita ada waktu ngeinjuritnya seperti ini lah gitu. Diketahui proses persidangan pemalsuan tanda tangan sudah digelar keempat kalinya dan sudah menghadirkan beberapa saksi di internal PT TMJ maupun pihak leasing. Namun persidangan yang keempat ini ditunda lantaran hakim ketua cuti kerja secara mendadak tanpa memberitahu pelapor dan terlapor. Dari Jakarta, Aririduan Nusantara TV melaporkan.